Ini adalah wajah baru halte Transjakarta Koridor 1 Bundaran Hotel Indonesia yang sempat ditutup pada 2014 lalu. Dengan bentuk yang lebih modern, jelas membuat halte ini berbeda dengan halte-halte lainnya. Terlebih, halte ini telah terintegrasi dengan Moda Raya Terpadu atau MRT. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengamini halte Transjakarta Bundaran HI menjadi yang pertama terintegrasi dengan stasiun MRT. Kita sudah membuka halte Transjakarta yang terintegrasi dengan MRT. Jadi harapannya proses integrasi ini nanti akan terjadi di semua tempat. Salah satu hal baru yang kita dorong adalah bukan sekedar pengelolaan moda transportasi yang baik, tetapi integrasi atau perpindahan antar moda yang baik. Dan ini salah satunya yang dibuat di tempat ini adalah yang pertama. Saya pun tak mau ketinggalan untuk mencoba langsung bagaimana sistem integrasi ini bekerja. Ternyata tidaklah sulit untuk menemukan jalur ke arah stasiun MRT. Inilah yang menjadi pembeda antara halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia dengan halte Transjakarta lainnya. Sistemnya sudah terintegrasi dengan stasiun MRT, Moda Raya Terbaru. Jadi itu di belakang saya adalah jalur bagi penumpang Transjakarta yang akan menuju ke MRT yang sudah terintegrasi dengan halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia. Hari ini sudah diresmikan oleh Gubernur TKI Jakarta Anies Baswedan dan rencananya ke depan seluruh halte Baswe, halte Transjakarta akan terintegrasi dengan MRT. Meski halte dan stasiun MRT telah terintegrasi, sistem pembayaran tiket masih dua kali bayar. Menurut rencana, ke depan transaksi akan dibuat lebih efisien dengan sistem tiket satu kali bayar. Sistem integrasi ini nanti akan berlaku di seluruh halte Transjakarta khususnya yang akan dilalui juga oleh jalur MRT. Dalam jangka panjang ke depan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan untuk mengintegrasikan seluruh moda transportasi umum di Ibu Kota Jakarta. Tujuannya apa? Hanya satu, untuk mengurai kemacetan lalu lintas yang selama ini menjadi masalah di Ibu Kota Jakarta. Peter Chandra, Wandi Saragi, Kompas TV Jakarta.